melakukan file trip di ramang-ramang Kabupaten Maros. Sebanyak 25 peserta mengamati permasalahan yang terjadi mengenai krisis air. Society of Indonesian Science Journalists atau SESJ melakukan file trip bagi 25 peserta workshop jurnalisme dengan tema acaman krisis air di ramang-ramang Kabupaten Maros. Ini merupakan bagian dari program Arspilirasi of Drush yang merupakan sebuah proyek besar yang dilakukan oleh SESJ dan didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat dan CNN Akademi dengan mengangkat isu krisis air bersih yang menjadi isu yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia seperti di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Sulawesi, Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Dalam program ini juga mengenalkan jurnalisme sains yang diharapkan dapat menjadi alat bagi jurnalis untuk mengangkat kembali kisah-kisah mengenai krisis air bersih di daerah masing-masing dan ramang-ramang sebagai contoh bagi 25 peserta untuk melihat permasalahan yang terjadi dan sebagai solusi yang bisa diangkat di tengah permasalahan yang terjadi. Kedua puluh lima peserta ini berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia Timur. Ini kita itu ada kegiatan field trip bagi teman-teman peserta workshop, jurnalisme temanya itu ancaman krisis air. Ini bagian dari workshop ini sudah berlangsung dari sejak tanggal 13 dan sampai besok. Dan kita berada di ramang-ramang sekarang untuk berkunjung untuk melihat sebenarnya permasalahan yang terjadi dan juga khusus untuk ramang-ramang memang ada solusi-solusi yang bisa diangkat cerita-cerita yang positif harapan-harapan yang bisa didapatkan di tengah krisis dan ancaman. Para peserta telah melalui berbagai seleksi sampai bisa mengikuti trip di ramang-ramang dan setelah melakukan pengamatan mereka akan mempersantasikan apa yang mereka dapat saat kunjungan. Aziza, TV Rizulsel melaporkan.